5, 4, 3, 2, 1 And close the door Oke, gue akan buka dulu dengan perkataan bahwa Ingat saya tidak ada masalah apapun dengan wanita tersebut Atau yang namanya Talpaf Nah, jadi Oh, anyway, kalau Talpaf nonton ini This is not about you Not about you This is about social About what happened Di masyarakat kita So, berapa hari yang lalu itu Gue posting video reaction gue Soal konten kreator cewek, tete Maksudnya cewek yang punya tete Nempelin tete-nya ke orang-orang di jalanan Jadi terserah kalau itu mau dibilang gak nempelin Dan sebagainya, kalian bisa tonton sendiri Dan gue bikin reaction Gue mengatakan bahwa Kalau yang kayak begini, kenapa feminisnya pada diem aja ya Itu yang pertama Kenapa feminisnya pada diem aja Kenapa yang seperti ini Ini kan pelecehan juga buat pria Kenapa diem aja feminisnya Yuk, bersuara juga Karena pelecehan bisa buat cowok dan bisa buat cewek Dan ini pelecehan menurut saya Ini pelecehan Walaupun kadang-kadang cowok banyak yang seneng digituin Pasti Tapi mungkin juga ada cewek yang seneng digituin Nah itu pertanyaan Nah Tanggapan bermunculan Pelecehan berkedok konten katanya Merendahkan martabat wanita Ya kan Nah itu makanya harus bicara yang wanita Pelecehan seksual terhadap pria Pokoknya macem-macem Baru kali ini gue seneng banget Responnya negatif Tandanya Masih banyak netizen kita Yang cukup waras Mikir tentang konten Hal seperti ini Lucunya nih ya Listen to me Kalau perempuan Bicara tentang perempuan Membela hak perempuan Itu disebutnya Feminis Tapi kalau cowok Lagi ngomongin tentang cowok Membela hak cowok Gue pernah kena disebutnya Toxic masculinity Kenapa jadi toxic gitu Kayaknya zaman dulu tuh gak ada Kata-kata toxic masculinity Yang ada tuh cuman Maskulin doang Feminim Maskulin Kalau ada feminis Harusnya ada maskulinis Nah Ini anehnya disini Kenapa? Karena Harusnya kita berpikir bahwa ini nih Kalau lu ngomongnya mau sejajar Maka sejajar harus semua-semuanya Semua-semuanya Jadi saya minta Kalau anda feminis Coba bersuara juga tentang ini Karena ada video klarifikasinya Dari Talpaf Kita putar ya Guys ini gue Talpaf Gue disini Mau ngomongin tentang Ronten gue yang lagi rame Disini gue dikritik Dari beberapa pihak Dan platform Yang dimana Katanya gue nempelin Payudara gue Ke orang yang lagi Gue prank Gue ngerti Kalau interpretasi orang Kayak gitu Padahal Intensi gue Gak gitu sama sekali Di video ini Intensi gue pure Adalah ngomong Kedeketan ke orang Dengan mendekatkan Muka gue Sedekat mungkin Ke telinga mereka Bukan sama sekali Nempelin payudara gue Cuma Karena posisi duduk Dan tinggi gue Untuk gue bisa Ngomong ke kuping orangnya Kedekatannya kayak gue Nempelin payudara gue Kan sampai digeser-geser Kalaupun Kedekatannya kena Itu kenanya Disini Kalian bisa lihat Di video itu Bahkan videonya aja Gue judulin Ngomong Kedeketan Dan ini Gue juga terinspirasi Dari konten Kreator luar Namanya Daily Dropout Jadi gue bener-bener Gak ada intensi Sama sekali Untuk ngedeketin Payudara gue Dan di akhir Video prank ini Gue minta maaf Ke orang-orang yang gue Prank Karena gue bikin Mereka bingung Dan juga Udah minta izin Untuk videonya Di upload Dan mereka setuju Jadi Itu penjelasan Dari gue Gue bener-bener Gak maksud Kayak gitu Sama sekali Dan penjelasan Gue ini Seada-adanya Gak ada yang gue Tambah-tambahin Dan gak ada yang Gue kurang-kurangin Oke Oke Thank you So That's adalah Klarifikasinya Ingat ya I don't have a problem With you Itu ada klarifikasi Anda Yang katanya Nggak nempelin Tete-nya Oke Tapi Anda nonton sendiri deh Ya Kan udah nonton Kan videonya seperti apa Kan Nempelnya seperti apa Kan Dia mengatakan bahwa Dia itu ngikutin Dari konten luar Nah Daily Dropout Daily Dropout Saya nonton Daily Dropout Sampai saya nonton Daily Dropout itu Beda Ya Kan dia mengatakan bahwa Daily Dropout itu Melakukan hal yang sama Enggak Ini Orang luar negeri Ya Interaksi lewat orang lain Ngobrol Yang Jaraknya sangat dekat Lalu langsung pergi Jaraknya dekat Langsung langsung pergi Kalian nonton sendiri Dan Yang ditempelin Itu mukanya Bukan Tete-nya Jadi kalau mengatakan Ini dari Daily Dropout No It is Not True At all Enggak Beda Beda Kalian nontonnya sendiri Nah Kalau di videonya Tafaf Itu jelas Ngarahin payudaranya Menurut saya Lo ya Dan cowoknya Terganggu juga Ini Kabar baik Kenapa kabar baik Karena Ketika Anda nonton video tersebut Cowoknya Yang dideketin Atau ditempelin Sama payudaranya Itu banyak sekali Yang nolak Banyak sekali Yang pakai sikutnya Akhirnya digeser Banyak yang mundur Ini kabar baik Artinya Ternyata Banyak pria-pria Di luar sana Yang sopan Artinya Banyak para pria Yang tahu Dan tidak mau Melecehkan Walaupun diberikan Di depan mata Jadi Dipancing aja Mereka gak mau Jadi kalau katanya Ya namanya Ikan Dikasih Namanya kucing Dikasih ikan Siapa yang mau Itu buktinya Cowok-cowok itu Minggirin dia loh And that's good news loh Bagus banget kan Hal ini bisa terjadi Cuman permasalahannya adalah Kalau saya balik Kalau Yang melakukan ini pria Yang ngelakuin cowok nih Ya Dia nempel-nempel ke cewek Gitu ya Terus bagian bawahnya gitu Sambil ngomong ditempelin Ditempelin gitu Kira-kira apa yang terjadi Kira-kira akan di cancel gak Kira-kira akan jadi bahan twitter Lalu masuk laporan polisi Dan sebagainya gak Iya Saya pernah ngomong Nanya tentang perawan Anda nonton video fullnya aja Enggak Video fullnya gak ditonton Tapi gara-gara ada yang ngomong begini Wah di cancelnya luar biasa Efek ke saya Enggak Enggak ngefek sama saya Cuman Kalau ini cowok yang melakukan Efek Efek Masalahnya adalah Kalau cowok Dilakukan plecahan seksual Kayak Diktadah misalnya gitu Atau siapa deh gitu Cewek-cewek yang anggapnya cowok seneng Enggak semua cowok seneng loh Dan kalau laporin ke polisi Diketahuin mungkin Gak semuanya begitu loh Ini juga ada Pelecehan terhadap pria Jadi jangan menutup Jangan menutup fakta Bahwa pria tidak bisa dilecehkan Nah Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual Itu Begini Salah satu poinnya ya Perbuatan melanggar kesusilaan Yang bertentangan dengan kehendak korban Nah Disini yang jadi masalah Pertanyaannya adalah Kalau kejadian seperti ini Lalu Cowok yang melakukan Balik lagi Menurut anda Menurut anda Apa yang terjadi? Kalau cowok yang melakukan ini Apa yang terjadi? Hidupnya setelah itu Gimana? Saya yakin kok Setelah ini dia akan baik-baik aja Saya ngomong gini juga bukan buat dia Karena hidup dia akan baik-baik aja Dia akan bikin konten-konten lagi Dan coba tonton konten-konten dia sebelumnya Still the same Tapi saya yakin dia akan baik-baik aja Tapi kalau cowok yang melakukan ini Selesai Selesai Udah Nah Kita bicara ya Tentang Di prank katanya Gue yakin yang ngeliat Kalau dia nempelin payudara Itu bukan gue doang Gue yakin kalian semua ngeliat Tapi gue bukan Ahli bahasa tubuh Jadi mungkin lebih valid Tolong ahli bahasa tubuh Ya Mungkin anda Atau psikolog-psikolog Gitu ya Atau para feminis Bantu Bantu Komentar Yang ditempelin apanya itu Saya ambil saintifik Menurut antropolog Edward T. Hall Dia mengatakan Tentang penggunaan ruang Dalam konteks berinteraksi dengan orang lain Jadi Ada empat Zona jarak manusia Yang satu adalah Jarak intim Jarak intim itu Kurang dari 50 cm Itu jarak intim Kata-katanya sudah intim Segini nih Jarak intim Ini Biasanya digunakan Orang Dengan hubungan yang erat Intim Contohnya Pasangan suami istri Keluarga Pacaran lah Terserah lah Intim Yang kedua Jarak pribadi Atau personal distance Itu 50 cm Sampai Satu sengah meter Nah ini kita harus belajar Karena kalau kita bicara dengan orang Itu jaraknya Satu sengah meter 50 sampai satu sengah meter Ini digunakan Teman baik Untuk berdiskusi masalah personal Atau bisnis Salaman Itu yang terjadi Ada lagi yang ketiga Jarak sosial Nah jarak sosial ini Satu sengah meter Sampai tiga meter Ini adalah jarak psikologis Yang diperuntukkan sebagai Sona transaksi Impersonal Seperti hubungan profesional Hubungan kerja Atau hubungan Teman-teman di kantor Segini nih jaraknya Gue sama bintang tamu gue Yang terakhir adalah Jarak publik Tiga meter Sampai Tidak terbatas Jarak publik Digunakan dalam konteks Pertemuan masa Atau interaksi Dengan figur Atau tokoh Yang memiliki power Contohnya Kalau misalnya Anda ketemu Menteri, pejabat Dan sebagainya Yang memiliki kepentingan Itu jarak publik Makanya kalau Presiden, menteri Dan sebagainya Dijarakin Karena untuk menjaga Keselamatan Oke Jadi kita punya Empat jarak Kalau kita Ke Tempat dugem Jarak tersebut Hilang semua Kalau cowok Noel cewek Masuknya precehan Hidupnya sesais lah itu Ketika dia tweet Kalau cewek Melakukan itu Ke cowok Apa yang terjadi? Nah Kalau kita bahas Disipit ilmu Dalam konteks komunikasi Udah jelas Yang dilakukan Di konten tersebut Melanggar Aturan zona Ya Karena itu Melampaui jarak intim Kepada orang yang Tidak dikenal Dan orangnya Juga Terlihat Ingin menggeser Tidak Nyaman Jadi gini ya Gue bukan bicara Tentang dianya Gue bukan bicara Tentang kontennya Silahkan Mau berkreasi Seperti apapun Silahkan Saya bukan KPI Saya gak punya hak Untuk melarang Saya gak bisa cabut Konten anda juga Atau konten-konten Teman-teman yang lain Tapi ada dua hal Yang saya mau sampaikan Yang pertama Saya sangat menghargai Teman-teman feminis saya Yang berjuang Luar biasa Luar biasa Untuk Kesetaraan gender Luar biasa Tapi Jangan cuman cowok Yang diserang Ada wanita-wanita juga Yang harus Anda didik Karena Kalau seperti ini Anda biarkan Yang cowok Merasa benar Ketika melakukan sesuatu Tuh Ada contohnya Itu yang pertama Ya Itu yang pertama Yang kedua Tentang pelecehan seksual Dan pelecehan seksual ini Semakin hari Semakin gila Kemarin saya bicara Dengan Pak Aris Merdeka Sirait Di Indonesia ini Darurat kekerasan seksual Darurat kekerasan seksual Dan beliau mengatakan Ketika sesuatu terjadi Itu pasti ada pancingannya Pasti ada sesuatu dulu Pasti ada yang membuat Hal itu terjadi Mau lingkungan sosial Keluarga Dan sebagainya Sampai anak usia 8 tahun Bisa memperkosa Anak usia 5 tahun Salah satunya Adalah dari sosmed Kita udah gak bisa Membatasi wanita Berpakaian seksi Saya juga suka ngundang Wanita berpakaian seksi Udah gak bisa Membatasin itu Tapi ketika ada gerakan fisik Itu udah hal beda lagi Apalagi konten-konten Seperti itu Tapi ya Percuma Kalau kita ngomong gini Juga percuma Intinya adalah Yuk kita sama-sama Berbuat sesuatu Dan saya minta tolong Buat para feminis Dan masyarakat Semuanya Coba Harus melakukan apa Ketika ada konten-konten Seperti ini Dan buat para pria Kalau anda Dilecehkan secara seksual Laporkan juga Viralkan juga Jangan cuman wanita saja Ingat kan Sederajat Satu level Kestaraan gender Anda juga berhak melapor Anda juga berhak melapor Ya Karena apapun itu Tetap namanya Pelecehan So Gue sebenarnya Bikin video begini Juga percuma Karena tidak akan Merubah apapun Dan saya juga Tidak ada masalah Dengan orang yang buat Seperti yang saya bilang Urusan saya juga Ada terlalu banyak Ngurusin hal-hal yang Lebih penting Dibandingkan ini But What I don't like is Ketika cowok Sau disalahkan Ini Argumen Akan jadi masalah baru Buat saya So let's discuss 5 4 3 2 1 And close the door Sampai jumpa